langsung dimakan macikan pengagung mantul ternyata boy induk nih seneng gua kalau maci begini umpan langsung dimakan enak banget ya benda ini pasti nih mana ya 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 udah melangkung nah boy ya nggak sepeda gini kerasa kayak menarik si wewe yang kecebur orang kecebur gua gerak kayak gini rasanya Halo Halo sahabat mancing main-main balik lagi di channel YouTube mancing main-main pastinya brother ya di hari apa Jumat ya dari Jumat yang sangat huyat huu panas banget Bro di kita mancing mancing lagi pastinya Bro dan kita hari ini mancing di kolam brapo 76 bro ya ada kolam galapung ikan emas ada harian dan ada eventnya juga nah hari ini kita mancing lele di kolam brapo 76 yang ada di belakang kolam galapungnya bro ya pokoknya hari ini kita mancing lagi niatan guys Usman emang ya jadi kita main di sesi reguler jam 3 ini belum mulai harus setengah 3 ya nanti kita langsung ke dalam kolam ada apa sih disono ini kotanya kolamnya enak banget bro emang kelihatan rapi banget siaman ya rapi banget di belakang juga ada beberapa kolam lagi yang mantul banget ya jadi mancing hari ini kita pakai Athena 3 nih ya jorannya yang mantul banget Japan style realnya kita masih setia menggunakan Hydra 3000 bro ya kalau senarnya sih biasa kita masih pakai adun fishing line yang 025 pokoknya kayaknya disini mantul banget pakai senar-senar kecil ya oke langsung saja kita ke dalam kita daftar dulu dan umpan yang kita pakai hari ini kita belanja dulu di dalam ada umpan apa langsung aja nanti kita ke dalam oke lanjut ke dalam Oke Brody kita udah masuk ke dalam dan ini ini galatama eh bukan galatama apa ya galapungan galapungan ikan emas di sebelah kiri ini mah kita masuk ke lorong lorong micet ke dalam ada wuish kolamnya keren jadi kita hari ini mancing pakai umpan yang lagi rame di sini aja udah udah siap-siap ini panitianya bro kan Andi ya at nama Facebook-nya Andi Permana tapi udah kita langsung ke empat dikit umpannya dulu oke Brodi jadi ternyata di sini ada umpan eh bukan umpan toko umpan ya dulu pas masuk ke dalam tuh di lorong sini ya ada ruang-ruangan buat kopen bewa tinggal ke depan dikit katanya kan sehat kan jadi depan dikit jadi kita masuk ke lorong sini gua kira tempat micet ternyata ada kolam pancing nah disini kumplit ada apa aja ada daging serut, daging sapi untuk sasak biawok sama tinggal parent aja sama pala ayam jadi oh gua lupa namanya siapa kan Kang Agung ya jadi lo kalau mau ke sini langsung cari nih Kang Agung nih mukanya lihat nih nih ada di sini semua umpan ada tapi yang lagi maco katanya yang antara dua ini kalau nggak daging sasaknya jadi kalau nggak daging ini bro ini ini belum pernah kita pakai tapi kalau daging serut kita sering pakai punya wahyu ini gua mau nyobain umpan sasak biawok ini udah diolah dari kiosk mengagung nanti cuma ditambahin telur bebek ya tinggal ditambahin esen kelur bebek sama esen kelur bebek oh ada esennya juga ada nanti kita tanya esen apa yang masuk untuk sasak nih ini buat temen-temen yang suka bikin sasak biawok juga kan bisa langsung contek esennya ini buat ngambil kuningnya aja oh kirain buat nambah perkasa kejantanan kamera aku buat kemarin malem nah tuh kan ya diaduk ya ya diaduk untuk esennya cuma tiga macem apa aja tuh belenok oke belenok ya daging dan esen kueni oh gitu doang ya ya dagingnya daging ini bisa nih bro nih di kiri-kiri tuh terus belenoknya belenok bebas ya ya belenok sama kueni deh esen kueni coba kita siurin dulu kan ini belum di esenin ya belum wangi-wangi anis ya iya ini untuk sasak 2 jam cukup untuk 2 jam nanti kita kalau nggak cukup minta lagi aja siap ini udah tuh ini berapa tetes kan ini berapa gram sih ini 300 oh ini 300 gram bro jadi 1 per 4 lebih dikit kalau untuk esen daging untuk 300 gram paling pakai 20 tetes terus kita pakai belenok nanti nih udah pasti belenok kopi aromanya iya paling ini pakai lima tetes oh lima tetes ya kalau tutup kalau tutup ya paling udah pada mulai kita menter aja nih ini ini berapa pakai 35 tetes siap dibiar agak sedikit ada aroma kopinya ada aroma mangga kueninya ada aroma dagingnya terus tambah hanyir-hanyirin ini bro sip udah udah ini ini doang ya iya dengan gampang ternyata bro kata siapa mancingnya langsung susah gampang ini yang buat gue lihat iya nggak betul ya ini umpannya udah selesai oh nggak dikasih ini nggak usah kerasan sedang enak ya oke seperti apa keseruan gua mancingnya di kolam berapa 76 bro yang berada di daerah Sukahati ya Sukahati Karadenan Bogor tersingkan terus keseruan mancing enjoy bersama mancing main-main dan Kang Agung nggak ikut mancing kan kagak langsung kita kelapak 35 bro ya kita kelapak oke bro di sini umpannya dan kita lempar saja oh ya masih ini ini lagi doyan lelekenya katanya sebelah narik wanginya udah maco-maco ini Bismillahirrohim wuuh langsung dimakan wuuuh kerasikan pengagung mantul ternyata boy induk nih ini induk deh deh wuuh 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 uuuh wuuh ありがとう wuuh eg k CAREEH ITAL Sekilas mirip umpan ikan emas ya bro Ada kerotonya kayaknya Tapi bukan keroto Dua ekor tuh Jadi ini mainnya gak dasar banget Kita agak sedikit bergantung Terus Waduh Bawal Cow Pegat Ngebalik soalnya Dapat lagi Harusnya 3 ekor ini oke hebus 2 ekor kita cari 35 eh 33 ekor lagi wah 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 oke anaknya beda banget anaknya beda banget bende ternyata enak banget kalau makannya begitu ya cel lagi ini kayak dinyat tas-tas-tas wayo kita udah 10 ekor harusnya ini tas-tas terbusnya jadi pindah ke sebelah makannya langsung dimakan gede nih manggomani sama ya nanggung 3 ekor ayo naik lihat dunia lihat dunia roman-romanya soalnya dia jangan bilang tas-tas-tas aman-aman masih belum induk masih ikan rame segede gini 6 kilo ada kan ya 10-3 ini pak indukannya 10 kiloan itu 6 kiloan tuh ayo semangat ikan ya elah semangat ikan ayo pak tarik pak tarik ya iya ini kayak dinya pak belum mandi Aduh, masih bisa dua-duanya mocel, yuk. Udah kayaknya itu bro, putus lagi gua. Aduh, tidak bisa menopang kekuatan ikan bravo ini. Oh, tenang pak. Wihihi, kita dapet lagi, 5 ekor. Shit, kayak di kanan, nari. Apit gua, ini doa anak. Itu bende. Hihihi. Apa? Ini bende. Ah, loh. Jadi bende boleh? Iya, setelah anak-anak aja. Yah. Bende lagi. Bende lagi. Tuh kan, bende. Musibah. Musibah lagi. Oh, berdua banget, Kang. Wah, berdua. Bener banget, bro. Bawah kaki. Wuhuuuh. Saking banyak ikan di depan ini. Kita nyamarin. Kang, nginduknya belah banget, Kang. Nginduk. Bawa air? Iya, bawa air sih. Hahaha. Kita bende mulu ini. Wah, di sebelah lagi bikin kerajinan tangan. Shit. Lagi bikin YouTube. 5 menit kreatif. Hahaha. Lep. Wuhh. Lep. 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 Kan. Lep. Z Аp. Tuh. 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 Uhhh. Tuh. Aneh. U. Ia. U. 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 Oke. Uu. Tuh. Tuh. hehehe kosok sepira kita ke dua hmm coba kang taikin kan pelampung kan papa gelosor ya gelosor ke pelampung mantra dari keddy kalo salah kita salahkan keddy gak usah pake pelampung hehehe buka pelampungnya ini pelampung sukabumi padahal ini oh bener hehehe oh bener ya pak bener nyengget hehehe 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 maaf 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 anggap sel maaf tembus let's see poin waktu 7 2 2 2 masak glosor bendek hehehe oke brodi waktu tinggal 15 menitan lagi ya dan gua narik di poin ke 11 hehehe lawannya 16 lapak 32 bapaknya kayaknya sama deh warnanya putih kok gak pake suwir kayaknya dia kita lagi kejar-kejaran sama lapak 34 ini hehehe pokoknya kalah satu poin tau gua tau dia yang menang nih heheheheh aduh dari tadi mocel mulu ini bengkok kayaknya kailnya bro hehehe pokoknya gila ikannya mantul-mantul banget ya wajib dateng kesini nih kalian nih 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 ini pelabung udah gua ganti pake sepon kata kedenya ganti pake sepon A katanya udah gua ganti pake sepon deh nah untuk senar kita pake ini nih bro disini guys disini nah nih untuk senar kita pake 025 nih adun piecing line bro tuh eh tadi kita putus karena gua gak tau ikannya gede-gede ada 10 kiloan kali yang nyengit tadi putus dua kali karena ngebalik ikannya nih pakenya adun piecing line yang 025 bro tadi juga kedenya wah kan kecil amat benangnya katanya oh yang penting mah narik kang gua bilang narikin terus 11 ekor oke untuk juaraan kita pake Atena 3 ya bro tuh yang pro series thrillnya kita pake Hydra 3000 SW mantul banget pokoknya ini tadi nyenget ikan 8 kilo membanting pake Hydra pake OP banget coy aduh pokoknya lanjut lagi kita mancing di 15 menit akhir kita kejar lapak 32 dengan 16 point gua baru 11 oke lanjut kita mancing lagi bro selamat menikmati selamat menikmati ya pak kaluhur ya punten yuk yuk naun yuk 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 punten agar galapung yuk galapung empatin ini 4 dolar hehehe eh bendek ya mah nah 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 wah kotor ya kotor ya nah disini nah leh 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 ya 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 wuduh melangkung nah boleh wuuuh nyengket segede gini kerasa kaya narik si wewen kecebur wewen kecebur gua gerik begini rasanya 15 dik lagi hinduk naik 77 gameplay waduh ilhan 's nah di wuh induk bohongan di bubunya kukedi oke brother bro-broku semuanya waktunya mancing di brapo 76 udah beres nih ya 2 jam kita mancing disini Tidak ada kata telat Ya kata telat dikit sih bikin umpan emang ya Tapi racikan umpannya Yang ada di sana tuh Tuh tokonya tuh Tokonya mengagung ya Mantul banget Wajib lu cobain Kalau mau main di berapa 76 Gak bawa umpan Dateng ke tokonya mengagung Ada tuh Di pojok sana Tinggal minta aja Umban yang jalan disini apa Ini gini nama dia langsung Ntar gue tadi pake umpannya Mana teman Sisanya Buang gak Buang kayaknya Kita dapet 14 ekor bro Awalnya Aba-aba 18 ekor Kita kalah 4 selisihnya Aduh Kita bingung nyari setelan tadi Dan akhirnya Ketemunya pake ini nih Biasanya aku pake merak Atta caddy nya pake spawn kang Udah kita Biar di spawn dan Mantul banget ternyata Lung cep-lung cep Kita dapet 14 ekor Lumayan olahraga Pertama kali kita main di brapo 76 Nanti kita bakal cobain di Galapungnya sebelah situ tuh Dan katanya sih Lele nya ini bakal pindah ke sebelah nih Tembok Kesebelah itu lagi dibangun Gak tau berapa lapaknya Banyak Lebih baik kayak disini Berapa? Lebih gede Katanya sih akhir Februari ini Nanti kita bakal mancing juga disini Pembukaan Pokoknya ya Mantul banget Pokoknya yang pengen nyobain ke brapo 76 Nanti ada di bawah Maps nya Ya Kalau gak langsung di searching aja Pemancingan brapo 76 Ada bro Di map Langsung aja Yang mau nyobain umpan Yang lagi viral tadi Di kolam beberapa Langsung aja tuh Ketokonya di sebelah sana Oke Buat temen-temen yang belum subscribe Channel Youtube Mancing Main-Main Jangan lupa di subscribe Biar kita semangat konten Semangat Usman pastinya bro Ya Tidak ada hari tanpa mancing Pokoknya Sampai tetangga juga bingung Sebelah emang mancing terusnya Iya dong Oke Nah Yang punya IG Jangan lupa di follow IG kita Di mancing.mainmain Sebelah sini nih Ada IG gue nih Pojok Ya Mau nyobain umpan Nanya nanya esen Nanya kolam yang mantul-mantul Langsung DM aja bro Alamatnya ada semua Oke Segitu dulu Keseruan mancing hari ini Bersama gue Mamang Bolang Dan semua temen-temen Ada temen-temen mancing main-main tuh Ramai tuh Oke Salam mancing main-main